Sampai jumpa di Elite Channel Kali ini kita akan masuk ke segmen Dead Review Deck kali ini yang akan kita review adalah Expanded Deck Decknya adalah Deck Amazing Raid Amazing Raid sendiri adalah kartu yang baru keluar di ekspansi Vivid Voltage dan Zining Fate Deck dari kartu kartu itu punya border khusus ini dan memiliki serangan yang sulit untuk dipenuhi energinya karena itu sudah kini dirancang untuk mudah memenuhi energinya berdasar lebih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 tapi yang kali ini kita fokuskan adalah 3 karena mereka memiliki kemampuan yang unik dan sesuai kita menggunakan dryco karena dryco ini dapat menghit depan belakang 120 jadi kalau 2 sudah 240 dan ini dikombinasi sama address hit ram ya karena setelah hit ram 120 di second hit 270 GX mati eh, apa, Deck Team mati VMAX mati juga nah sedangkan Kyogre kita pakai itu karena dia bisa spread damage 80 itu banyak banget yang mati jadi kalau kita spread 80 gitu mat mati mati semua nah kunci dari strategi ini itu ada di Electrode GX karena dia punya ability dengan mengetas 5 energi dari discard pile ke pokemon non GX dan non EX maka eh dia di knock out dan lawan ambil price nah apa sih istimewanya nah istimewanya adalah energi yang diambil oleh Electrode ini adalah counter energy dimana dia dapat menjadi 2 energi color apapun jika lawan memiliki price lebih sedikit nah tapi kan syaratnya butuh kartu ini di Triviat nih karena kita main di expanded maka kita bisa menggunakan battle compressor dengan kartu ini maka counter energy nya akan dibuang semua dan diambil dengan Electrode oke ini deck nya secara keseluruhan jadi kombinasi serangannya ada di Electrode yang mengambil energi dari price dan karena Electrode itu knock out lawan mengambil price maka counter energy otomatis dapat berkuat oke sampai disitu jelas langsung kita coba kesaktian deck ini kita akan menggunakan deck amassing creator ini ya kita akan menggunakan deck ya kita play deck amassing creator ini intinya adalah di Electrode yang menggunakan ability nya jadi usahakan vault drop selalu setup di awal memang yang diubahkan hanya satu tidak perlu sampai dua-duanya kita hanya butuh satu vault untuk menambah category oke one kita play oke tidak ada vault drop oke dua-duanya mulligan hmm 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 ada basic tidak ada vault drop tapi vault drop nya nanti kita bisa ambil pakai nest ball oke hmm 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 melawan pakai deck apa ini oke terlalu kita panggil ya ingat selalu vault drop pertama untuk jaga-jaga kita play itu saya terasa ini end dulu karena tujuan kita set up vault drop ya memang seharusnya ada dua tapi kalau hmm ada satu gak apa-apa lah toh first turn gak bisa dibunuh gitu loh nah setelah set up nanti kita akan mencari battle compressor karena kita butuh membuang ee energi ya itu untuk membuang ee energi energi counter karena itu yang digunakan untuk ngecharge pokemon nantinya wow oke sepertinya kita sudah bisa langsung buang ini karena kita dapat ultra ball terlalu kita ambil elektro energi dibuang aja gak apa-apa sih nanti nanggung ya daripada kebuangan resource mendingan kita pakai castle catcher nya oke battle compressor nya ya planning awal kita yang kita buang adalah counter energy kondisi kayak gini kayaknya kita lebih baik set up raiko ya karena dia bisa hit nanti kita insert di dirinya sudah ada berapa energi yang ngebuang 4 5 6 kita nanti cuma bisa 4 oke hmm ya elektrode kita pakai ya 1 2 3 4 5 betapa enaknya ada gini counter energy attached to Kyogre counter energy 2 attached to Kyogre counter energy berikutnya attached to crazy ram lalu attach to aurora energy nah aurora energy ke raiko nah dia take 2 price nah masalah dari deck ini adalah ketika dia nanti kita membunuh dan take price kita counter energy bakal gak jalan karena itu kita tetap harus hati-hati jadi kita pakai amazing source kita udah dapet take 2 price nah kayak gini counter energy nya sudah gak jalan karena itu kita perlu set up nah ini tadi kita sudah set up untuk 2 kartu anicolor ya jadi harusnya nanti bisa berjalan lebih baik oke oke 320 puternya 80 jadi HP nya tinggal eh 240 ya 240 kalau ada kerasi ram bisa mati masalah mister treasure lagi omg kita lihat oke file secret kita nanti kita bisa ambil resource sepertinya kita gak dibunuh sama dia hmm kita pakaikan lagi karena kita mau ngincer pukul belakang oke 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 kali oke kalo gak dapet float stun kayak gini sulit juga sih oke 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 tapi kita buang dulu kita tidik deck kita tidik deck, siapa tahu ada kartu-kartu yang nyangkut lagi kita end kita berharap dapat kartu untuk mundur oke, dengan adanya ini berarti sudah tidak ada kartu yang bisa menggunakan ability nya tapi kita sudah menggunakan oke, mati dia take a price, berarti kita siram jalan nah, price nya dia lebih sedikit dari kita kartu nya bisa jalan lagi oh my god, kayaknya kita menang kita tinggal gusma yang ini kan nah, itu kondisinya adalah kita gusma dan drako nya menyerang itu tadi chart remain deck nya oke, kita mainkan sekali lagi kita lihat seberapa jago deck ini itu tadi melawan deck Vimex ya sebelum menang dia sudah konsit duluan oke, drako balu kayaknya pecatrum nih, box nya oke, kita flip coin oke, kita kalah kita pastilah dikasih apa kayaknya dikasih second deh ya betul, dikasih second dia set up dulu ya, muli gun ya, tapi kembali ya mendingan kita muli gun tapi dapet fault drop daripada gak dapet sama sekali soalnya intinya fault drop itu harus in play dulu sebelum bisa evolusi karena dengan adanya eee elektrode itu benefit nya banyak counter energi aktif end aktif terus bisa distribusi energi tapi ingat tetap harus ada metal compressor sih oke, kita muli gun oke, dapet fault drop di depan kita muli gun 2 kali ya ini starting nya cukup oke kalau kita gak mati dulu ya karena ada battle compressor battle compressor nya nanti bisa buang eee, energi ingat, yang dibawang adalah counter energi yap, oke dia drop 2 starting pokemon nya nambah kah? ya, intinya sih dari amasing minerai pokemon ini sih kesulitan untuk memenuhi energi nya ya tapi dengan adanya fall drop lebih mudah wey, depannya kok Mewtwo? ya, dia ternyata bad bad starting juga hmm, ada battle compressor di awal dia belom apa? wey, leon! wow, deck charizard nih deck charizard expanded berarti nanti dia bakal dapet battle charizard ladder oke, snorlax dulu bener sih kalo ngelawan deck stage 2 kayak gini berarti dia bakal punya stage 1 yang kecil-kecil itu menguntungkan kalo kita pake geogdrey kalo belum evolusi ya kalo sudah evolusi ya ga bisa oh, ya, Charmander oke oke wah, Mewtwo nya bisa mundur oke gamonex nya goreng mau next oke, sekarang helikan kita kayaknya dia udah penuh kita sudah punya raygo disini kita petal compressor sudah bisa buang counter energy oke oke untuk energy kita full ya kita pasang order energy pasang order energy pasang order energy yang dibawa nanti via seeker lalu kita pasang disini dan kita coba pasang gadget ya pasang folder lagi lah jaga-jaga oke end hmm mungkin kalo kondisi tadi betal compressor nya ga langsung buang energy ya tapi kita buang eee... apa namanya buang supporter lalu diambil via seeker ya, ga papalah never mind wih berarti end di dapet cat riset nya ini kalo ga salah 170 oke hp cat riset 170 untuk kondisi kayak gini raygo nya harus bersiap-siap ya yuk apa dia ambil welder dia lehon top dead lalu dibong lagi pakai battle sense apakah begitu? atau dia salah main? oke, professor research nya ini dia cari welder supaya dapet kartu dan mundurin si snorlax kalo ga dapet ga tau lagi ya oke oke lancin tadi dia ada buang lissander lissander udah kebuang 2 lissander udah kebuang 2 lissander udah kebuang 2 dia pake berwapos ya lissander udah kebuang 2 ikan bener itu candy oke belum membuahkan hasil guys mungkin ada baiknya kita ambilnya snorlax ya lalu kita ambil Rango Energy dan dia mundur lalu kita ngeblok oke, nanti kita sudah bisa berubah pake Ultra Ball next ball nya kita nanti ambil si Kyokdry jadi ini memang lebih ke arah tactical ya jadi kita men-setup field dulu men-setup field nya setelah setup, kita berusaha mainkan kalau begini kayaknya enak kita pake 2 Kyokdry jadi kita bisa all-around nyerangnya banyak yang mati kalau sekali tidak mati, kalau 2 kali banyak yang mati 170, 8 kali 2, 160 tidak mati sih, ya dia chart result nya harus dikepuk tryko nanti oke, ini kesempatan kita setelah setup nya lebih mudah jadi pertama kita setup Kyokdry nya lalu kita buang lihat yang kita buang harus counter energy oke, kita memasang elektrode elektrode yang sudah kena damage saja rootstone supaya bisa mundur kita check dulu kita punya berapa energi di griff oke, udah 6 ya, udah cukup ya tapi ini kayaknya juga masih kurang lah sih kita coba draw dulu lah oke, kita dapat tambahan 1 Kyokdry lagi, lumayan oke, dan kita pake dulu kenapa kita pake dulu? soalnya nanti tujuan kita mau mengurangi mau mengurangi price nya lawan ya oke, counter energy pasang ke Kyokdry 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 Sekarang kita, kalau pakai N kita draw 6 dia hanya draw 4. Oke kan? Sekarang kita bisa create-create. Sekarang kalau kita pasang brand buat energi. Oke, kita cuma tick 1 damage, nanti kita bisa play seeker lagi. Oke, tapi sebelumnya kita buang. Nah, kalau sudah kondisi setup kayak gini, kita harus buang evolusi-evolusi dan kartu pemanggil evolusi ini, supaya nanti tidak get draw. Kalau sudah kondisi kayak gini yang kita butuhkan itu cuma energi-energi sama kartu mundur-mundur sama energi itu ya, sama teleskopik. Itu saja yang kita butuhkan. Nah, ini kita sudah bisa nyerang nih. Nah, lumayan sakit. Kemudian kita hanya tick 1 price, berarti counter energi masih jalan, karena dia masih punya price lebih sedikit daripada kita. Oke. Wow. Nyerang nih. Strategi peletakan energi ini juga penting ya, karena untuk Raiko dia itu pakai 3 energi. Nah, kalau dia dipakein counter, nanti tapennya tidak masuk. Wih, scoop up net. Ini dia ambil, Lysander. Lysander. Harusnya Lysander, ya. Terus dia battle sense. Ambil Lysander. Harusnya dia ambilnya Draiko. Wah, ikut strategi banget. Tapi gak masalah, karena kalau dia membunuh Pokemon kita, otomatis price-nya dia juga berkurang. Nah, counter energi yang di Geogre tetap jalan. Oh. Wow. Kayaknya dia salah main ya. Dia gak tau kalau... Ehm... Draiko ini sakti banget. Nah, dia bisa tembak depan belakang. Nah, jadi setupnya cepet dan kita bisa... Ehm... Setting play. Oke, victory lagi. Yap. Sudah dua kali ya. Kita coba share lagi. Menggunakan deck ini lagi. Oke. Tadi yang pertama... Lawan kita sudah V. Yang kedua kita non-V. Sekarang kita lihat yang ketiga siapa nih. Oke, kita go first. Ingat ya. Yang setup adalah Vault Drop. Oke, lawan mulikan. Kalau kayak gini, setup pertama boleh Snorlax. Kita first kok. Ini... Setupnya bagus banget ya. Karena kita ada Battle Compressor. Ya. Ah ya. Kalau setup kita pertama Snorlax. Kita jangan lupa. Kita gak boleh pasang Silent Lab. Ini... Ini lawan kita. ADP kayaknya. Kita gak boleh pasang Silent Lab guys. Oh bukan. Lagi-lagi lawan kita yang... Ehm... Baby Necrozma. Oke. Yang dibuang adalah Counter Energy. Oke. Counter Energy kita satu. Satu ada di Price. Oke. Kita gak perlu buang. Kita gak perlu evolusi dulu. Ya. Tapi mau gak mau kita harus narok sih. Ini kita buang dulu aja ya. Nah. Karena bahaya. Karena BB Necrozma. Kita setupnya adalah Trico ya. Karena HPnya cuma 120. 110. Nice. Oke. Good setup. Nah. Ada Kyogre. Terus nanti kita bisa buang pake research. Kita bisa cari... Ehm... Necroz. Eh apa namanya. Electrode. Oke. Kita lihat. Apa yang mau dia setup. Battle Compressor. Battle Compressor. Dia pasti buang supporter-supporternya. Supaya bisa device seeker. ADP dibuang. Kan di tangannya sudah ada ADP ya. General Mill. Field Blower. Ya. Betul juga. Dia mau. Ehm... Menghilangkan. Fruit Stone. Dan kita di end. Kenapa tadi dia buang ADP ya. Apa dia salah main ya. Kita gak bisa evolusi kali ini. Bisa evolusi. Tapi kita ada end ya. Ya. Semoga kita... Oke. Connect Drosma. Oke. Lagi X. Oke. End. Apa yang bisa kita lakukan. Ya. Pertama pasti next ball dulu. Kita... Berusaha untuk mengambil Greco lagi. 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 Energi. Kita berusaha untuk buang. Greco Energi. Hmm. Kondisi kayak gini. Gak usah terlalu terburu-buru. Kita nge-draw. Pake Garmonize aja. Kayaknya handnya musuh juga lagi stuck. Oke. Nanti kita sudah bisa berubah. Oke. Counter Energi nya 3. Nanti kita bisa berubah. Penggulannya kalau berubah dan... ngambil Counter Energi ya. Nanti kita bisa kasih energi ke Snorlax. Jadi gak perlu pake Floatstone Snorlax nya bisa mundur. Oke. Apa dia punya jawaban? Kalau enggak kita menang ya. Wih, punya Vseeker Apa kita bakal di-end lagi nih Wih, betul, kita di-end lagi Dia belum dapat cutter 2 untuk Menonaktifkan Ability-nya Ultranekrosma Oke, kita hadap Elektrodenya Oh, well played, kita menang, men Oh, dia langsung konsit Kalau tadi play-nya, elektrodenya jadi Lalu, trekonya tembak depan belakang Ya, gitulah play kita dari tadi Lawnya konsit mulu Ya, semoga deck ini Jadi, favorit kita semua ya Mana ada deck-nya Oke, ini deck-nya Semoga Menginspirasi kalian Dan, kalau ada tambahan-tambahan Atau membuat deck-nya yang lebih stabil Bisa masukkan ke saya juga Thank you Dadah Dadah Dibzik Dan, kalau ada tambahan-tambahan